Teman-teman, Pantai Malalayang, kawasan yang dianggap favorit ya bagi wisatawan. Kawasan terumbuk karan yang biasa digunakan untuk para penyelam. Nah teman-teman, ini ujung daripada MBW 1. Lalu akan dibangun kawasan MBW 2. Ini dia teman-teman. MBW 2 merupakan, teman-teman, di Pantai Malalayang ini ada patung ya dari Yesus. Rencana untuk apa ini patung ini Pak? Mau isi dalam laut itu, jadi spot menyelam. Oh begitu? Keren, kelihatan gila di sini, kota Merado. Gila ya. Wow. Mana, mana itu ikan, kasih tunjung. Cuma kecil itu. Kok ada berapa ekor? Cuma dua. Wah mantap ya. Hehehe. Hehehe. Tudung. Hehehe. Tudung. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nanti juga ada kawasan-kawasan lain yang akan dibangun disini teman-teman Dan disini juga Anda bisa lihat disini ada taman laut ya Ada terbukarang yang bagus Menurut informasi para penyelam ya teman-teman Jodi coba ke pinggir pantai disini Nah kalau kita ke pinggir pantai disini Disini ya adalah tempat Kawasan terumbukaran yang biasa digunakan Untuk para penyelam untuk snorkeling ya teman-teman Disini Dulu pernah ada perlihatan Apa ya Upacara Dalam 18 Agustus Untuk dibawa air Dilakukan disini teman-teman Di pantai ini teman-teman ya Kemungkinan Misalnya ya teman-teman itu ada Semacam apa itu ya Ya Om Joni tidak tahu Tapi disekitar sini Kawasan penyelaman Disini ada terumbukarang bagus-bagus ya Seperti ini Sesuai pantai Teluk Manado Ini pantai malam-layam yang keren Disana juga ada Semacam pelabuhan wisata mungkin ya Ada kapal-kapal kecil itu Kapal-kapal flybon Nah keren disana ya teman-teman Ya seperti ini suasananya Pantai Malala ya Jadi seperti yang sudah dikatakan Tempat ini menjadi tempat favorit Mestinya Bisa dikembangkan menjadi Kawasan tujuan utama Misata pantai yang ada di kota Manado Di samping pulau Bunake di atas sekitarnya Teman laut Sekali lagi di pinggir pantai ini Ada kisah Kaif ya Kemudian disini juga kan Telah dikembangkan Wisata pantai yang keren Yaitu Malala yang beachwalk Seperti ini Bagus ya Oke Om Joni akan coba Keliling ya Sepanjang Malala yang dan bahu ya Jadi ada beberapa spot yang Om Joni Nanti akan turun Pemerlihatkan bagi teman-teman Semuanya ya Khususnya terkait dengan Pinggir pantai ya Kawasan-kawasan yang dikembangkan Termasuk ini Malala yang beachwalk Dan juga ada tambahan disana ya MBW tahap 2 Lagi dikerjakan Dan ada satu ya Di Malala yang juga Itu akan dibuat juga Semacam kawasan bisnis Seperti apartemen Ya hotel Kemudian Disitu juga mungkin ada Mall ya Oke Kita lanjut teman-teman ya Oke jadi Sekali lagi pantai Malala yang Menjadi kawasan yang Menuntung Joni Kawasan favorit bagi wisatawan ya Yang penting ini dikembangkan dengan baik ya Seperti ini ada MBW Malala yang beachwalk Ini juga menjadi tujuan favorit bagi wisatawan Jadi Dikembangkanlah dengan Baik Dan disesuaikan dengan keinginan daripada wisatawan Artinya Termasuk penyediaan Rumah makan Menuh-menuh makanan Itu juga disesuaikan ya Artinya jangan seragam misalnya Semua pisang goreng Harus ada variasinya teman-teman Ya seperti ini ya Seingat Om Joni Waktu Om Joni kesini Ini Semua rata ada pisang goreng ya Dan makanan yang lain Paling tidak mie goreng ya Harus ada variatifnya teman-teman Jadi sekali lagi pantai Malalayang Dan Bahu ya Dua kawasan ini menjadi kawasan utama Tujuan wisata ya Di Manado Khususnya wisata pantai Ya Di samping beberapa kawasan di Kota Manado Misalnya kawasan Megamas Marina Plasa dan lain sebagainya Namun dua kawasan ini Bahu dan Malalayang ya Menjadi kawasan utama ya teman-teman Dan pemerintah telah menggambangkan Kawasan wisata Misalnya MBW MBW 1 dan MBW 2 lagi In progress teman-teman Nah teman-teman Ini ujung daripada MBW 1 Lalu akan dibangun kawasan MBW 2 Ini dia teman-teman MBW 2 merupakan upaya Bagaimana pemerintah ingin menjadikan Kawasan pantai Malalayang Menjadi kawasan utama Dari tujuan wisata Nah ini lagi dibangun ya In progress Ya semoga Pembangunan kawasan ini Menjadikan Manado Menjadi tujuan utama Dunia ya Pariwisata Dan teman-teman Juga agar pemerintah juga Pada saat membangun Juga tidak menghilangkan Unsur-unsur budaya setempat Juga termasuk nelayan ya Dan Pemerintah sudah memperhatikan itu Dan akan mengembangkan Kawasan ini menjadi kawasan yang Sangat-sangat Mengakomodasi semua keinginan masyarakat Bahkan keinginan wisatawan Yang mudah-mudahan di kawasan ini Bisa juga ada restoran yang Sesuai dengan Customize ya Keinginan daripada wisatawan Misalnya apa ya Pilihan semua penuh makanan berada disini Keren ya Jadi mudah-mudahan ini segera selesai Dan sekali lagi Pantai Malalayan dan juga Bahu menjadi kawasan yang Pemerintah bagi wisatawan Untuk berkunjung ke daerah ini Oke om Joni lanjut teman-teman ya Ini suasana Malalayan Dan ini restorannya Oke lanjut teman-teman ya Jadi kawasan MBW 2 Itu panjangnya kira-kira 800an ya meter Ya 850 meter Itu panjang nanti ya Mereka akan Pemerintah akan bangun Dan Ya sebagai Usulan bagi Stakeholder tentunya Ini menjadi Catatan khusus Misalnya terkait dengan restoran Jika ada maka Harus lebih customize Jadi kalau ada yang meminta Capcay Bisa ya Atau minta Apa istilahnya itu ya Mie Mie lau lau goreng Ya Atau Disini juga ada Misalnya KFC ya Atau MECD Bisa saja ya Teman-teman Ini dikembangkan Seperti itu Jadi Menjadi pilihan Bagi Wisatawan ya Dan nanti Kawasannya akan menjadi Kawasan yang mantap Menurut om Joni Keren MBW 2 Memang Sudah harus didesain Sangat customize ya Sesuai dengan Permintaan Misalnya contoh Yang om Joni katakan Makanan Atau minuman Nah Seperti ini Suasana juga ya Di ujung ya Di sebelah timur Daripada MBW 2 Pembangunan Masih dalam Tahap Pekerjaan Ya Dan semoga Ini menjadi sesuatu Yang sangat Luar biasa ya Bagi kota Manado Mantap ya Teman-teman Ini Ini lagi Dipangun Kodasi-kodasinya Jadi Keren ya Ini Sekali lagi Untuk Kalau Restoran Sebaiknya Dikuat Sedemikian rupa Sehingga Sesuai dengan Keinginan Ya Customize ya Teman-teman Oke Teman-teman Om Joni lanjut ya Keliling Malalayang ya Memperlihatkan Suasana Pantai Malalayang Bagi teman-teman Semuanya Joni Saat ini Berada di Malalayang 2 Teman-teman Seperti ini Suasananya Dan Om Joni Akan coba Review lagi Ada salah satu Kawasan Pengembang Yang nantinya Akan bangun Kawasan Apartemen Ya Juga mungkin Hotel ya Di Pantai Malalayang Om Joni Review sebentar ya Jadi coba Akan Perlihatkan Suasana Terkini Bagi teman-teman Semuanya Dan juga Tidak kalah Penting Om Joni Akan perlihatkan Juga Pantai Bahu ya Ya ini Jadi Kawasan ini Memang Terintegrasi Dari Jembatan Bahu Sampai Malalayang Sini Teman-teman Wow Oke Coba Om Joni Belok Kiri Mudah-mudahan Ini ada Akses Ke Pantai Teman-teman Jadi Di kawasan ini Juga ya Ada Rencana Untuk Pembangunan Kawasan Apartemen Hotel Ya Coba Apakah Bisa Akses Ke Pantai Disini Wow Ini dia Malalayang Ini bisa Kesana Oh ya Ini jalan Kesana Bisa Bisa Jalan Kaki Om Joni Oke Coba Om Joni Jalan ya Jadi Ini Kawasan Yang Juga Nanti Akan Dikembangkan Sebagai Kawasan Apatemen Apatemen Ya Kemudian Ada Hotel Jadi Ke Pantai Ya Ke Mana Ya Ini baru Pertama Kali Menjadi Kesini Memang Baru Baru Pertama Kali Mau Ke Pantai Malalayang Akan Ada Lagi Dibangun Ya Ini rumah Orang Ya Minta Ijin Minta Ijin Saja Nah Ini Nah Disini Teman Teman Wow Nah Ini Teman Teman Jadi Rencana Kawasan Ini Akan Dibangun Semacam Kawasan Bisnis Ada Apertemen Mungkin Ada Hotel Bahkan Juga Mal Ya Ya Masih Jauh Ke sana Nah Ini Itu Om Joni Pernah Baca Ya Dan Om Jodi Sudah Pernah Melihat Ini Nyambung Di Pantai Bahu Mantap Ini Kalau Jadi Sebenarnya Keren Ini Teman Teman Suasana Pantai Malalaya Dan Sekali Lagi Om Joni Info Di Sini Direncanakan Akan Buat Semacam Kawasan Bisnis Apartemen Hotel Seperti Suasananya Mantap Menurut Jodi Mantap Ada Perkembangan Yang Bagus Perkembangan Yang Luar biasa Kota Menaduk Wow Lihat Ini Teman Teman Jadi Dia akan Sambung Ke Sana Ke Sungai Bahu Dia akan Sambung Pas Sambung Keren Kelihatan Dari Sini Kota Menaduk Ginda Eh Dek Ini Mangin Apa Ikang Ada ikan Situ Mana Om Mana Om Kasi Lia Om Lia Cuma Kasi Lia Tunggu Tunggu Mau Kasih Dada Mana Tidak Kasih Tunjung Cuma Cuma Kacili Itu Akong Ada Berapa Ekor Cuma Dua Wah Mantap Eh Seperti Ini Suasana Di Pantai Malalayang Wow Jadi Setelah Menjadi Perlihatkan Tadi Perlihatkan MBW 1 dan MBW 2 Dan Ini Kemungkinan Akan Dibuat Satu Kawasan Yang Bagus Wow Oke Jadi Seperti ini Ya Sampai Di sana Teman Teman Wah Jadi Pengembang ini Memang Punya Insting Bisnis Yang Keren Semuanya Untuk Ini Menurut Om Joni Marado Akan Menjadi Lebih Baik Setelah Ini Dibangun Sebab Kota Marado Terkenal Dengan Kota Pantai Panjang Pantainya Hampir 20 Kilometer Panjang Sampai Di Tongkainya Teman Teman Di Pantai Malalayang Ini Ada Patung Dari Yesus Nah Ini Sebenarnya Untuk Apa Coba Om Joni Tanyakan Ini Ada Masyarakat Disini Pasti Paling Tahu Ya Halo Apa Kabar Rencana Untuk Apa Ini Patung Ini Pak Dalam Laut Jadi Spot Menyelam Oh Begitu Tapi Apa Ini Program Dari Pemerintah Juga Kalau Itu Tak Kurang Tahu Masalah Pemerintah Atau Pihak Swasta Masalah Cuma Tahu Itu Formul Kese Dalam Laut Cuma Itu Yang Tahu Tapi Belum Tahu Kapan Amo Angka Belum Tahu Ini Baru Beking Selama Beking Selama Selama Ya Menurut Jadi Bagus Juga Kalau Ada Patung Di bawah Laut Kan Menjadi Objek Wisata Panik Mantap Khususnya Para Penyelam Oke Oke Iya Sampai Tahu Di Itu Pantai Malalayang Kan Disitu Ada Spot Menyelam Memang Di Kalau Dasar Di Muka Malalayang Bisop Tahap Satu Itu Boleh Jadi Ya Disitu Ini So Cari Cari Tanpa Ini Mau Angka Ini Pake Helicopter Setel Angka Ini Keren Oh Begitu Lalu Nanti Di Pinggir Pantai Badrontari Bantu Tarik Bagus LCT Mantap Keren Dari Sini LCT Yang Davo Desebal Desebal Seberapa Lama Bisnis Ini Bengkel Pak Ya Lumayan So So Hitung Puluhan Tahun Nih Itu Wow Itu Iya Nanti Kalau Dorong Backing Ini Ini Jadi Depan Iya Kan Pasti Ada Jalan Disitu Bagus To Dan Bengkel Ini Tetap Ada Apalagi Kalau Ini Tanah Milik Sendiri Tuh Tentak Sewa Sini Ayah Sampai Tau Dormukasi Terus Sewa Tergantung Orang Iya Jadi Pada Prinsipnya Masyarakat Mendukung Ya Memang Hanya Cuman Enak Semua Oh Begitu Oh Kenapa Mereka Yang Menolak Itu Menolak Perkembangan Seto Ada Tulain Dom Bilang Tuh Budaya Nelayan Oh Sebenarnya Itu Tinggal Disolusikan Harus Ada Area Nelayan Parkiran Kalau Itu Om Joni Setuju Komplen Yang Membangun Misalnya Menyediakan Tambatan Perahu Ya Om Joni Setuju Seperti Yang Di Malalayan Beatsmok Tahap Dua Akhirnya Juga Ada Tambatan Perahut Dan Orang Senang Sekali Iya Itu 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 Ya Pengembang Harus Membangun Menyiapkan Oke Teman Teman Jadi Seperti Itu Suasana Di Pinggir Pantai Malalayang Khususnya Di Sekitar Ini Teman Teman Ya Kawasan Pengembangan Apartemen Ya Dan Mungkin Ada Hotel Disitu Dan Om Jadi Juga Terkesan Juga Ada Patung Yesus Ya Yang Luar Biasa Nanti Akan Diletakkan Di Bawah Laut Sebagai Objek Untuk Menyelam Teman Teman Mantap Ya Inovasi Yang Luar Biasa Ya Buat Mungkin Pemerintah Dalam hal Ini Dan Masyarakat Ya Ini Masih Di Pinggir Pantai Malalayang Ya Ini Permah Pemukiman 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 Disini Teman Teman Ya Oke Coba Untuk Ini Terus Apa Bisa Ini Soalnya Disana Ada Baking Sabua Ada Sabua Disini Teman Teman Jadi Akan Menuju Jalan Utama Lagi Teman Teman Oke Masih Di Malalayang Teman Teman Dan Ini Akan Ke Jalan Utama Lagi Jalan Trans Sulawesi Dari Sini Akan Belok Kanan Ya Nah Ini Akan Menuju Ke Pantai Malalayang Juga Ada hotel Disitu Teman Teman Nah Ini Om Jani Sudah Di Jalan Utama Lagi Dan Terus Om Jani Akan Review Sampai Di Bahu Mall Ya Teman Teman Oke Om Jani Akan Belok Kiri Oke Akhirnya Om Jani Di Jalan Utama Lagi Ya Ini Suasana Jalan Utama Di Malalayang Teman Teman Jalan Walter Mongin Sidi Dan Om Jani Akan Review Juga Kawasan Bahu Dan Pantai Bahu Jadi Benar Benar Bagaimana Kita Bisa Melihat Ya Potensi Wisata Pantai Yang Ada Di Dua Kawasan Yaitu Bahu Dan Malalayang Keren Ya Jadi Seperti Ini Suasananya Macet Malalayang Macet Masuk Ke Bahu Ini Sebentar Lagi Kita Tiba Di Bahu Oke Akhirnya Om Jani Tiba Di Jembatan Bahu Dan Ini Dia Sungai Bahu Wow Jadi Pengembangan Ya Pengembangan Kawasan Apartemen Hotel Tadi Itu Sampai Disini Teman Teman Sampai Di Sungai Bahu Ini Teman Teman Ya Ini Mulai Hujan Dan Kita Sudah Berada Di Bahu Wow Memang Macet Teman Teman Ya Dan Ya Agak Rame Ini Awal Bulan April Tahun 2024 Ini Tanggal 2 April Teman Teman Di Hari Rabu Ya Suasana Kota Manado Khususnya Om Jani Perlihatkan Suasana Pantai Malalayang Mulai Dari MBW 1 2 Dan Kawasan Rencana Pengembangan Hotel Ya Dan Apartemen Mungkin Tidak Juga Ada Ruko Dan Bisa Sajara Hotel Disitu Teman Teman Ya Dan Seperti Ini Suasananya Dan Sebentar Lagi Om Jani Akan Masuk Di Kawasan Pantai Bahu Ya Di Kawasan Bahu Mall Dan Sekitarnya Oke Kita Lanjut Teman Teman Menuju Ke Pantai Bahu Dan Kawasan Bahu Mall Oke Teman Teman Om Jani Sudah Tiba Di Kawasan Bahu Mall Ya Dan Inilah Suasananya Nah Kita Bisa Melihat Disini Ada Apartemen Dan Hotel BW Hotel Ya Teman Teman Bus Western Dan Juga Disini Juga Anda Bisa Melihat Ya Beberapa Hotel Misalnya Ini Juga Ada Formosa Hotel Wow Jadi Inilah Suasana Bahu Dan Kita Akan Mereview Suasana Di Pantai Bahu Teman Teman Ya Bagaimana Suasana Pantai Bahu Yang Menurut Om Jani Ya Akan Sangat Penting Untuk Bagaimana Kita Mengembangkan Pariwisata Di Sulawesi Utara Pantai Bahu Dan Malayang Ini Suasananya Wow Keren Kita Bisa Melihat Juga Disini Teman Teman Ya Kota Manado Yang Indah Dari Pantai Bahu Wow Jadi Teman Teman Malayang Dan Bahu Sekali Lagi Punya Potensi Yang Luar Biasa Sebagai Objek Wisata Pantai Kota Manado Dari Pantai Bahu Wow Keren Nah Teman Teman Om Jani Tiba Tiba Nongkrong Kesini Ada Semaran Cue Manado Maria Apa Kamar Maria Budi Tuhan Baik Lagi Apa Disini Oh Dari Pak Lihat Pemandangan Lagi Buat Konten Foto Foto Tinggal Dimana Yang Ini Oke Maria Sebentar Kita Masih Sepi Sumpah Dia Rame Usulan Seperti Apa Maria Yang Yang Senang Berwisata Setau Mungkin Dia Maria Pemerintah Oh Ini Perbatasan Antara Bahu Dengan Malaya Ini Ini Perahu Perahu Apa Ini Perahu Nelayan Semua Ketika ada Badai Atau Angin Barat Aman Disini Aman Masuk Dalam Masuk Dalam Ya Ini Ada Rencana Mau Buat Semacam Revitalisasi Sungai Bagaimana Ini Ada Kira-kira Program Ini Oh Begitu Mestinya Sudah Baking Mungkin Bertahap Bertahap Bang Ya Dari Kemari Kemari Oh Ya Tau Ini Kanal Di Torn 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 Timbok Kemudian Ada Tempat Jalan Jalan Kaki Mungkin Mantap Oh Ya Oh Sempat Dulu Ya Berarti Konstruksinya Kurang Kuat Atau Bagaimana Ya Mungkin Mungkin Ya Oke Teman Jadi Seperti itu Ya Kawasan Ini Ya Bahu Pantai Bahu Dan ada Sungai Bahu Seperti yang Disampaikan Bapak Tadi Juga Akan Menjadi Tempat Penangkaran Ya Ya Tempat Untuk Perahu 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 Ya Untuk Ini Ya Ketika Ada Badai Dan Kawasan Ini Nanti Akan Disatukan Dengan Kawasan Malalayang Yang Om Joni Perlihatkan Tadi Ini Akan Akan Dibuat Konsep Terus Kesana Ya Ini Akan Nyambung Ya Antara Malalayang Dan Sungai Bahu Ini Teman Teman Jadi Seperti itu Rencananya Kemungkinan Ya Itu Bisa Terjadi Sehingga Kawasan Sungai Bahu Dia Akan Terintegrasi Dengan Kawasan Pantai Yang Telah Direklamasi Ya Itu Sangat Mantap Ya Menurut Om Joni Semoga Hal Ini Cepat Terealisasi Bagus Sekali Penataan Sungai Seperti Ini Digabungkan Dengan Pengembang Yang Akan Membuat Kawasan Reklamasi Pantai Malalayang Pagi Ibu Apa Kabar Luar Biasa Nasi Kuning Oke Nasi Kuning Ini Pake Kuning Apa Ini Kuning Biasa Kuning Kuning Biji Oh Bagus Biji Kuning Maksudnya Jadi Kuning Bagus Apa DPC Ini Ikan Sayur Mana Ikan Ini Ikan Ini Ikan Apa Ini Ikan Ikan Sadap Sekali Oke Kasih Cakalan Berapa Satu Porsi Om Jody Belum Tanya 7000 Aduh Murah Meriah Sedap 10.000 Tadi Ini Sayur DPC Sayur Mantap Ini DPC Tore Cuma 7000 Oh Datang Ke Bahu Mall Di Dekat Mana Ini Tampai Samping Restoran Big Fish Wah Sedap Sekali Kong DP Rica Tantuk Rica Asli Rica Bawang Tomat Rica Bantomat Mantap Tarus Sini Tarus Ah Sedap Sedap Sekali Besou Abone Babyte Sub indo B